Yogyapos.com, Bantul, masih dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun, HAT ke-50. DPC-PDIP Kabupaten Bantuk menggelar bakti sosial Merti Kali secara serentak di 17 Kapanewon, Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023. Dalam kegiatan tersebut para kader PDIP membersihkan saluran irigasi. Serta tanam pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kelancaran irigasi pertanian. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Baksos Pembagian Makanan Bersih bagi para ibu hamil dan anak yang digelar pada tanggal 23 Januari yang lalu. Kata Ketua DPC-PDI Perjuangan Bantul, Joko Purnomo, di sela kegiatan, di Pajangan. Ia menjelaskan, bersih sungai dan penanaman pohon penghijauan ini lokasinya di irigasi primer. Sekunder dan Tersier. Pelaksanaannya bersama perkumpulan petani pengguna air P3A, kelompok tani dan kader partai dengan menerjunkan sekitar 1.500 orang. Para pengurus DPC, anggota fraksi DPRD dan para calon legislatif didapil masing-masing. Kami memandang bahwa irigasi pertanian sangat penting kegunaannya untuk mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan bagi masyarakat. Sehingga harus diupayakan agar tetap lancar dengan cara dibersihkan dan dilakukan penghijauan. Tambah Joko yang juga kini menjabat wakil Bupati Bantul. Ia bertekad PDI perjuangan semakin tanggap terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, diantaranya di bidang pertanian dan lingkungan hidup. Selain kegiatan tersebut nantinya juga akan diagendakan kegiatan sosial lainnya, karena Baksos memang diperlukan oleh masyarakat. Sementara itu, anggota fraksi PDI-PDPRD Bantul yang juga Ketua PAC Kretek, Pambudi Mulyo, mengatakan dalam merti kali ini, pihaknya mengerahkan puluhan personel. Lokasi bersih sungai dan penaman pohon penghijauan di wilayah Kretek, diantaranya Pantai Baros dan Sungai Opak. Kegiatan ini selain juga sebagai upaya menjalin silaturahmi sekaligus juga hiburan bagi para petani karena saling membaur, kata Pambudi. Pada kesempatan terpisah, Bendahara DPCP-DIP Bantul yang juga anggota DPRD Bantul, Dwi Christian Toro, menerjunkan sekitar 50 personel bersama para petani. Lokasi yang kami ambil beberapa irigasi di Bulus, Kabonagung dan Sungai Opak, kata Dwi. Seringkali irigasi primer, tersier dan sekunder kurang lancar dan perlu didukung dengan penghijauan, maka Baksos ini digelar. Sedangkan kegiatan sama di Kapanewon Kasihanan, menurut Ketua PACP-DIP Kapanewon ini, Purwono, lokasinya diirigasi dan lapangan Dono Tirto dengan personil 40 orang. Salamat siang dan salatnya untuk kita semua. Kalau saya salam Pancasila, saatnya salam Pancasila. Kalau saya bilang Merdeka, Bapak saya Merdeka-Merdeka-Merdeka. Itu puluh salamnya, yang saat ini ditengungkan dan harus kita tinggahi. Salam Pancasila, Merdeka-Merdeka. Bapak semuanya yang saya hormati Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Bisa berkumpul di tempat ini Dalam rangka kita persiapan untuk Bersama-sama melakukan kegiatan Melamparkan hari ulang tahun Pedri Perjuangan yang ke-50 Salah satu diantaranya adalah Melakukan kegiatan Yaitu bersiap dari daerah aliran sungai Sekaligus melakukan penghijauan Pada saat ini Nanti kita yang pertama Akan melakukan pembersihan daerah Aliran sungai Mitomo Kemudian yang kedua Pembersihkan daerah aliran sungai Opa Yang bernama di Baros Tertuargo Kereta Yang pertama tadi antara Kebatan Gading Gajut dan Gading Datong Kemudian nanti Sebenarnya di Bersama-sama bisa berjalan dengan Macar dan atas perihal dari Saya ingin bertanya kepada saudara Sekalian Apakah saudara bersedia untuk Bersama-sama akan terdapat di Bontong Rwajan untuk membersihkan Daerah aliran sungai Bersedia Apakah saudara bersedia untuk Bersedia Berikutas Berdiri 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 Baik terima kasih Semoga Allah Banyak Bapak Basa Selalu melindungi Berdiri 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 Berdiri